Hai semuanya, I'm back! Oh my god, aku udah lama banget gak bikin makeup tutorial I'm so sorry Jadi di video kali ini, aku bakal bikin bold makeup kayak gini Aku gak pernah bold makeup kayak gini sebelumnya Dan ternyata banyak banget yang request aku buat bikin bold makeup Yang beda dari makeup-makeup aku yang lain Dan ya, this is it Nah kalo misalkan kalian penasaran gimana cara aku dapetin look ini, just keep on watching Oke guys, jadi step yang pertama aku bakal apply ini Fit Me Concealer Yang shade 15, yang fair Aku bakal apply ke eyelid aku, ke kelopak mata aku sebagai eye makeup base Terus sekarang aku mau apply eyeshadow warna hitam Ini aku pake Costal Scents Aku pake yang ini di kelopak mata aku Aku jarang banget pake eyeshadow hitam Oh my god, this is top bikinnya Oh my god, this is top bikinnya Nah terus setelah itu aku mau ngeblend pake warna dark brown Aku bakal pake yang ini Aku blend Nah kalo udah sekarang aku bakal ngeblend lagi pake warna dark violet yang ini Ini aku blend lagi di bagian atas crease aku buat bikin makeupnya lebih soft Dan aku juga mau tambahin aksen warna ungu biar agak girly sedikit Karena this is not me Oke ngeblendnya udah selesai Dan sekarang aku mau nambahin warna violet yang shimmer yang ungu Ke bagian tengah kelopak mata aku Ke bagian tengah kelopak mata aku Oke udah selesai Sekarang buat bagian bawah mata aku Aku mau campurin warna black Warna hitam ini sama warna ungu yang ini Aku tarik dari sini Sampai ke inner corner mata aku Wow, aku gak pernah makeup kayak gini Oke, shadow udah selesai Sekarang aku mau pake eyeliner Aku pake Maybelline Hyper Sharp Power Black Liner Aku bikin winged liner di mata aku Oke, makeupnya udah selesai Sekarang lanjut ke bagian wajah Aku mau aplikasiin primer dulu Ini dari Wet n Wild Aku pilih yang Dewi biar hasilnya lebih glowing Buat foundationnya, aku bakal pake Maybelline 24 Hour Foundation yang ini Aku pake yang shade 120, Classic Ivory Terus sekarang aku aplikasiin ke wajahku Terus sekarang aku bakal conceal under eye aku Disini aku pake Maybelline Fit Me Yang tadi aku pake buat eye makeup face aku Oke, sekarang lanjut ke contour Aku bakal pake L.A. Girl Velvet Bronzer Contour Stick Aku aplikasiin lagi Cipun Terus di celine Terus buat bagian hidungnya Aku aplikasiin pake jari Buat blushnya aku bakal pake Tarte Blush Ini yang Party Yang pun sampe lupa aku ternyata belum bikin alis Sekarang aku mau bikin alis aku pake Innisfree Auto Eyebrow Pencil Sekarang aku mau nge-set alis aku pake Roll Over Reaction Clear Eyebrow Gel Aku aplikasiin ke alis aku Terus sekarang aku ngerapain alis aku pake Maybelline Fit Me Concealer yang tadi Sekarang aku punya highlighter Aku bakal pake Maybelline Master Chrome Tapi biasanya kan aku pake yang Mountain Gold Nah sekarang aku pake yang Mountain Rose Gold Dan buat lipsticknya Aku bakal pake NYX ini Glossy Nude yang Nude Brilliant Sekarang aku mau nge-set seluruh makeup aku Pake Laura Mercier Loose Powder Aku aplikasiin ke seluruh wajah aku Terus step yang terakhir Aku sengaja gak pake mascara Karena aku pasang bulu mata You're the one that I wanna be with now So yep that's it Semoga kalian suka dengan makeup look aku yang kayak gini Menurut kalian aku lebih bagus bold makeup Atau yang natural Korean makeup Dan kalau misalkan kalian ada request Aku bikin video apa selanjutnya Kalian bisa langsung komen di bawah And yep thank you for watching Don't forget to like, comment, and subscribe Bye see you in my next video Sub indo by broth3rmax